Hai sedang menjamur penjualan dengan yang dinamakan dropship kita menerima order pembelian tapi kita tidak memiliki barang belum punya stok sendiri kita membeli di supplier dan supplier mengirimnya ke pembeli dari tempat supplier apakah ini yang dibolehkan ini yang sempat kita sampaikan kemarin ya memang tidak boleh karena bukan menjadi milik kita kecuali kita sebagai kita sudah mengikat kerjasama dengan dengan orang tersebut dan kita memang benar-benar wakilnya kita mewakili orang tersebut yang punya kita benar-benar bukan karena semua innamal amalu beniat ya amalan tergantung niatnya memang kita benar-benar sebagai wakilnya ya kita ikut menjualkan sebagai wakilnya dan kita menjualkan ya ini boleh ya tapi kalau itu orang lain kita juga orang lain kemudian sana yang mengirim tidak boleh maka kalau ada pesanan ya kita kemarin solusinya ya kita tunda dulu kita siapkan barang kalau sudah ada barang kita beli kemudian siap barangnya sudah kita bayar berarti kita dengan dia sudah deal dengan penjualan tersebut baru kemudian kita kirim kepada orang yang berpesan ya silahkan bagaimana kalau kemudian tidak jadi beli misalnya karena transaksi belum mengikat ya ternyata pembeli tidak jadi beli makanya kita ada akad dengan penjual tadi kita saya butuh waktu mungkin dua hari tiga hari ya pasti dan tidaknya saya beli butuh dua hari ini namanya khiar ya khiar syarat ya dan itu diperbolehkan ternyata pembeli itu tidak jadi kemudian kita kembalikan sebelum tiga hari maka boleh ya intinya apa benar itu sudah menjadi barang kita sudah kita beli dengan sempurna baru kemudian kita jual ya baru kemudian kita kita juga yuk ikut donasi Masjid Abdul Rahman bin Auf semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahuwata'ala